Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya bu ya Saya hamba Allah dari berbes Bagaimana cara mendidik dan menghadapi anak Kisaran umur 7-8 tahun Untuk mengenalkan ilmu agama dan bersekolah Setiap disuruh sekolah atau madrasah susah Padahal kami sudah menasehati dengan cara halus Dan setiap kami ingin hadir majlis Dia mau ikut dengan catatan menonton HP full kota Kalau tidak dituruti Anak akan ngambek dan mengamuk Kami juga ingin anak kami yang kedua ini Masuk pesantrenya bu ya Seperti kakaknya Insya Allah mohon solusi dan masukannya bu ya Kami tunggu jawaban syukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Usia 6-7 Kalaupun mereka tampak nakal Jangan berasa agak buruk kepada Allah Dan jangan Merasa terburuk-terburuk amat Tapi juga jangan dibiarkan Biasanya gaya aktif itu adalah mungkin bentuk Dia sebenarnya punya sesuatu Punya sesuatu Ada cerdas mungkin Ada bakat Ada kemauan Maka di saat Anda punya anak semacam itu Jangan salahkan anak Jangan terburuk Tapi Anda yang harus sadar Karena Anda sepertinya tidak bisa menyalurkan kelebihan anak Anda Berarti Anda yang perlu disalahkan Maka dia punya bakat Dia cerdas punya kreatif Dia bisa ngapain Bisa Jepul apa Bisa ini Karena mungkin selama ini orangnya tidak pernah Orang tuanya tidak pernah memperhatikan sisi ini Maka di sana ada pakarnya alinya memberikan Menyalurkan Dikasih kegiatan-giatan yang positif Ya Makanya bentuk mainan-mainan itu Kalau Anda memberi itu Tidaknya mainan yang positif dong Kita Anak kecil itu waktunya main Dan kita pun kadang harus belajar dengan anak kecil ya urusan main Anak kecil itu kalau main serius Betul kan Cuma kita itu manusia dewasa itu Ngerjain pekerjaan penting Main-main Ini ketukar betul model kita ini Anak kecil kalau ngumpet itu berjam-jam Bermenit-menit tuh Serius bener Ini bapaknya Ngerjain serius urusan anaknya Main Termasuk tadi dari pertanyaan Sebenarnya kejawab Ngelitiknya Yang bertanya tadi Titipannya itu Anda begitu Tadi apa Anda nanya Mau hadir pengajian Asalkan Nonton HP Full kuota Tanyakan Dari mana dia tahu itu Mulai kapan dia kenal itu Ini kan pertanyaan buat Anda ini Kadangannya ini Ya Seperti itu Jadi kita perlu Makanya Kalau ada anak punya Ini perlu kita koreksi diri kita sendiri Kita harus buat perubahan Anakku ngomong kasar Bisa jadi kita juga pernah kasar Kepada suami Kepada istri Atau kepada yang lainnya Anakku Saya lebih senang untuk koreksi diri Daripada koreksi anak Anda pun anak-anak Selagi Anda sudah koreksi diri Anda akan buat perubahan Dikatakan rasanya Aku pernah Aku mengajaknya dengan kelembutan Kelembutan di saat mengajak Tidak akan menjadikan dia lembut Selagi Pergaulan kita adalah tidak lembut Lalu kita setiap harinya tidak lembut kok Giliran ngajak Tak lembut Apa artinya kelembutan waktu ngajak Kita perlu lembut itu hakikat Perilaku kita lembut Lembut dengan istri Lembut dengan suami Lembut dengan Ini masalah pendidikan Nah kemudian Untuk Mengenalkan kepada agama Jangan disuruh tutupin kepada agama Anda bawa kepada alam Alam kerinduan Misalnya Anda sering bercerita Dalam keadaan Lagi normal Anak dipondok Jangan bilang Kadang-kadang orang tua itu Ya aneh loh Kalau nakal tak pondokin Kacau pondok Jadi tempatnya orang nakal Serem dia Jadi Masih hibuan sayang Kalau dipondok itu apa Jangan digontong Jangan bohong juga Enak pondok Enak-enak apa ini Ini orang tua ini Juru muskin Anda harus menjulut Bila kata Tahu tidak dipondok Jadi orang kuat Hebat Kenapa Mandiri Ini Cuma ada ilmu Kita hubungkan Didoakan Malaikat Semuanya Kita sering diskusi Sering main ke pondok Lihat Lihat ke pondok Ada anak kecil Main senang Dan sebagainya Terus Termasuk diantaranya adalah Kalau Anda ingin membawa mereka Kepada kebaikan Ajari Dia Untuk baik Dengan tempat kebaikan tersebut Maka Akan ke bawah hatinya Untuk ke tempat tersebut Contoh Kalau Anda ingin Mondokkan anak Anda Disampingi tadi Yang kami sebutkan Ajari Sayang Kamu saya kasih uang saku Untuk jajan 5 ribu Ini ada lagi 5 ribu Berarti 10 ribu Tapi 5 ribunya Disimpan Nanti Dikirim ke pondok Untuk apa Biar kita dapat pahala Karena disana Ada banyak anak ngaji Dapat wala Mikir dia Setiap hari begitu Setiap minggu begitu Apa yang nancep di hatinya Kira-kira Ada beberapa cara Dia ke bawah Besok mungkin apa Abah-abah Untuk pondok mana Nah sudah Candal hatinya Jadi kita perlu melatih Dia mengenalkan Janganlah Mondok ya Bisa Mondok Bisa begitu Jadi perlu ada beberapa Kita perlu juga Ini biasanya ada Ahlinya Kadang masalah psikologi Kadang-kadang perilaku kita Di masa kecilnya Atau rasa kekecewaan dia Yang selama ini Lihat Lihat ibunya Didolimi Atau ayahnya Didolimi Atau berantem orang tua Atau macam-macam bisa Atau memang Pergaulannya Lingkungannya Masya Allah Lingkungan Lingkungan juga Pengaruhi sekali Kenal Omongan kotor Dari Lingkungan Jadi maka Segera pilih lingkungan Yang baik Hari ini adalah Pondok pesantren Insya Allah Tentunya dengan cara halus Semacam ini akan sampai nanti Insya Allah Jangan dipaksa Tentunya tidak bisa Dia bukan robot Dia punya perasaan Dia punya pikiran Dia punya hati Maka harus kita perhatikan Apa yang bisa Menggugah Menyentuh hatinya Apa yang menjadikan Sadar pikirannya Atau menjadikan Nyaman Dirinya itu Seperti itu Wallahu'ala Bisawab Baik Selanjutnya Satu pertanyaan Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat Kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W Wa alihi Wa sahbihi Wa salam